Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina hadir dalam pembukaan konferwil keempat BWNU Kepri tahun 2023. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur mengapresiasi NU sebagai organisasi yang aktif menjaga kerukunan umat beragama. Informasi ini sekaligus menghiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Julian Tiamini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Kepri yang juga selaku pembina pengurus wilayah Fatayat NU Kepri, Marlin Agustina, menghadiri pembukaan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau keempat tahun 2023 di Ballroom Hotel Golden View, Bangkok. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Ketua Karteker PWNU Kepri, BC Muslimat NU, dan Forkopimda Kota Patam. Dalam sabutannya, Marlin Agustina mengatakan, keberadaan NU di Kepulauan Riau sudah sangat baik. Koordinasi yang terjalin juga membantu pemerintah, apalagi NU merupakan mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau. Malin Agustina juga berharap kepada Ketua PWNU Kepri yang terpilih untuk merangkul semua badan otonom NU di Kepulauan Riau. Tekernya sudah lama ya, jadi tadi Pak Iai jelas memenahi semuanya, dan alhamdulillah puncaknya malam ini. Jadi kita berharap siapapun jadi, ya tujuannya kan bagaimana NU ini di Kepri berkembang semuanya, dan mengakomodin, memfasilitasi semuanya, bandung-bandung NU, jadi bersatu padu lah, demi memajukan NU di Provinsi Kabupaten. Karena saya kan mantan Ketua Pataya itu Batam 2POD, setelah itu saya di Provinsi 2POD, jadi kekentalan itu kan pasti, jadi sekarang saya pemindah Pemindah Pataya NU. Kriteria Ketua atau bagaimana? Tadi saya bilang menjadi pemimpin tak mudah Pak, pemimpin itu harus punya kontribusi di organisasi itu harus ada kontribusi kita untuk organisasi dan daerah, juga membuat perubahan di organisasi juga di daerah, dan juga terakhir memberikan peluang, menciptakan peluang-peluang untuk berkembangnya organisasi itu sendiri. Dalam sidang konferwil, tujuh ulama sepakat memilih Usman Ahmad sebagai rois syuriyah PWNU Kepri, dan Mahbub Daryanto terpilih sebagai ketua PWNU Kepri dalam pemilihan yang dilaksanakan secara voting. Demikian Ferdino melaporkan dari Patam. Terima kasih telah menonton!